Hai, Assalamualaikum Sobat. Pembelajaran tetap muka di sekolah sudah mulai normal. Tapi di kondisi new normal pandemi COVID-19 saat ini, ada hal-hal yang perlu diubah dan diperhatikan. Apa saja yang perlu diubah dan diperhatikan dalam pembelajaran tetap muka di masa pandemi COVID-19? Sebelum pelaksanaan pembelajaran tetap muka diterapkan, pastikan sekolah sudah memiliki ruang kelas dengan ventilasi yang baik. Caranya, membuka jendela dan pintu, dan atau memasang kipas X-House, dan atau memasang air purifier dengan HEPA filter 13 sesuai luas ruangan. Mengawali pembelajaran tetap muka, pihak sekolah harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh pada siswa dilakukan sebelum masuk kelas atau masuk gerbang sekolah. Jika ditemukan suhu siswa di atas 37,5 derajat Celcius, maka siswa masuk ke dalam kelompok bergejala COVID-19 yang harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, pihak sekolah harus menyiapkan lembar pemantauan kesehatan siswa. Lembar pemeriksaan siswa harus diisi setiap hari, minimal di awal ketika siswa datang oleh pihak sekolah. Untuk kedatangan dan kepulangan siswa, diharapkan berbaris dengan rapi satu persatu ya. Siswa berbaris rapi sebelum memasuki area sekolah atau kelas dan juga berbaris rapi di titik penjemputan yang telah ditentukan pihak sekolah. Cuci tangan 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Sebelum berinteraksi satu sama lain di lingkungan sekolah, dan setelah berkegiatan, siswa, guru, dan semua pihak yang berada di lingkungan sekolah wajib mencuci tangan, terutama saat akan memasuki ruang kelas. Cuci tangan dilakukan kurang lebih 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir untuk mematikan kuman penyakit. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kewajiban menggunakan masker bagi siswa, guru, dan semua pihak yang berada di lingkungan sekolah. Perlu diperhatikan, menggunakan masker harus menutup hidung hingga dagu sejak sebelum hingga berakhir dan setelah kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, ada yang penting yang sering kita lupa, menjaga jarak. Siswa, guru, dan yang berada di lingkungan sekolah harus menjaga jarak minimal 1,5 meter, satu sama lain. Hal ini dilakukan bukan untuk merusak silaturahim ya, tapi untuk mengantisipasi percepatan penyebaran virus COVID-19 jika ternyata ada di antara kita yang terpapar virus dan ternyata belum diketahui. Hal lain yang bisa menjadi perhatian adalah pemanfaatan ruangan di luar atau outdoor untuk kegiatan belajar mengajar. Berkegiatan di dalam ruangan terlalu lama secara bersama-sama dapat meningkatkan resiko penyebaran virus COVID-19. Sirkulasi udara yang bagus menjadi salah satu upaya mengurangi percepatan penyebaran virus, sehingga bisa diterapkan kegiatan belajar di ruangan terbuka yang juga bisa memberikan penyegaran pada siswa. Biasa jajan Mulai sekarang, biasakan bawa bekal dari rumah ya. Membawa bekal makan siang dari rumah, selain bisa mengurangi pengeluaran, juga mencegah penularan virus dari pihak luar lingkungan kita berada. Bekal dimakan di kelas masing-masing yang memiliki cukup ventilasi, dan pastikan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Terakhir, pihak sekolah perlu melakukan pembersihan sekolah menggunakan disinfektan. Pembersihan menggunakan disinfektan dapat dilakukan secara berkala minimal 2 kali dalam seminggu. Perlu diingat, penerapan protokol kesehatan adalah tanggung jawab yang dimulai dari diri sendiri. Jika belum melakukan vaksinasi, segera lakukan vaksinasi ya. Ini cara ku berubah untuk kehidupan lebih baik. Terima kasih telah menonton!